Intro Halo guys, jumpa lagi dengan saya, tips trick online Kali ini kita akan bahas kumpulan soal latihan CPNS Ujian Peniriman Pegawai Negeri Sipil tahun 2018 Kita akan bahas TDK untuk Tata Negara Sesuai dengan janji saya, sebelumnya saya akan bagikan soal CPNS CTBK Berikut dengan pembahasannya Kita langsung di nomor 1 Soal nomor 1 Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Sistem Pemerintahan atau Ketata Negaraan Indonesia Mengandung Sistem Kabinet Presidensil Ditandai dengan Oke, Sistem Kabinet Presidensil ditandai dengan Salah satunya adalah dengan Menteri Negara bertanggung jawab kepada Presiden Oke, jawabannya adalah B Mari kita lihat pembahasannya Ciri-ciri Pemerintahan Presidensil yaitu Ciri yang pertama Dikepalai oleh seorang Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan dan juga sekaligus sebagai Kepala Negara Yang kedua Kepuasaan Eksekutif Presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat Dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan pewakilan rakyat Ciri yang ketiga Presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memperhentikan kementerian Yang keempat Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada Kekuasaan Eksekutif Dan bukan kepada Kekuasaan Legislatif Ciri yang kelima Kekuasaan Eksekutif tidak bertanggung jawab kepada Kekuasaan Legislatif Dan ciri yang keenam Kekuasaan Eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh Kekuasaan Legislatif Sesuai yang soal tadi jawabannya adalah B yaitu Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada Kekuasaan Eksekutif atau Presiden Dan kemudian Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memperhentikan Menteri-menterian Kita lanjut di nomor yang ketiga Ya maaf Maksud saya adalah nomor kedua Nomor dua Yang membedakan negara kesatuan republik dengan negara serikat adalah Tentunya ketata negaranya adalah sangat berbeda Apa yang membedakan tata negara? Yaitu Pertama Tata negara pada negara republik yaitu Memiliki daerah bagian berstatus daerah otonom Yang tidak memiliki membuat undang-undang Sedangkan Negara serikat memiliki daerah bagian yang berstatus sebagai negara bagian atau negara federal Dan juga memiliki Memiliki bebenan untuk membuat undang-undang Ya oleh itu untuk Negara republik dan negara serikat memiliki ketata negaraan yang Berbeda Ya baik kita lanjut di nomor yang ketiga Nomor yang ketiga Yang bukan unsur-unsur dari sebuah negara adalah Oke Kita lihat unsur dari sebuah negara Pertama harus memiliki rakyat Harus ada wilayah Kemudian memiliki pemerintah Suatu negara akan dikatakan sebuah negara yang sah apabila Ada pengakuan dari negara lain Maka yang bukan unsur dari sebuah negara adalah hukum Kita lihat pembahasan Unsur-unsur dari sebuah negara adalah Rakyat, wilayah, pemerintah, dan pengakuan dari negara lain Ya kita lanjut di nomor yang keempat Nomor yang keempat Sebagai salah satu unsur negara Rakyat pada hakikatnya Merupakan Oke hakikat dari rakyat Dalam satu negara Rakyat harus diakui Secara hukum Makanya jawabannya adalah B Mengapa demikian Kita bisa baca Sekumpulan orang yang diakui secara hukum Inilah Sebagai warga negara Maka Inilah rakyat Kita lihat pembahasan Yaitu Penduduk asli yang menempatkan suatu wilayah Penduduk yang diakui secara hukum Kedua komponen ini Maka dinamakan Maka disebutlah Seseorang itu sebagai Atau salah satu Rakyat di sebuah negara Ya seperti itu Kita lanjut di nomor 5 Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah Oke ini kita bisa lihat Pembahasan Pasal 2 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004 Sumber dari segala Sumber dari Tata Hukum Indonesia Pancasila Jadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum Pasal 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Menyatakan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Jawabannya adalah C Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila Kita lanjut di nomor yang ke-6 Yang memiliki peran Pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah Oke Yang ini kita bisa tahu adalah Presiden Karena Presiden merupakan Kepresiden merupakan sebuah lembaga Kesekuasaan eksekutif tertinggi Dan untuk pemegang kedeolatan tertinggi itu adalah rakyat Untuk eksekutif tertinggi adalah Presiden Ini mudah saja Kita langsung lanjut di nomor yang ke-7 Nomor 7 Presiden merupakan penyelenggara pemerintahan di bawahnya Oke Presiden merupakan manetaris Dari MPR Maka tentu saja Presiden merupakan penyelenggara pemerintahan di bawah MPR Mari kita bahas Presiden Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 45 Sebelum reformasi Presiden tunduk Dan bertanggung jawab kepada MPR Yang berwenang mengangkat dan memberhentikannya Presiden merupakan manetaris MPR Sewaktu-waktu dapat ditarik oleh MPR Presiden pada masa reformasi Kemudian diubah atau di amendemen Sehingga Presiden Tidak bertanggung jawab lagi terhadap MPR Karena Presiden dipilih langsung oleh Rakyat Yang dimuat dalam pasal 6A Ayat 1 Akan tetapi MPR masih dapat memberhentikan Presiden Melalui proses hukum Yang tertuang dalam pasal 7A Ayat 1 Kita lanjut di nomor yang ke-8 Dalam mengangkat duta negara asing Presiden harus mempertimbangkan persetujuan dari Oke Ini harus sesuai dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat Kita lihat pembahasan Dalam mengangkat duta negara asing Presiden harus mempertimbangkan persetujuan dari DPR Hal ini tertuang dalam Undang-undang Pasal 13 Ayat Maksudnya Ayat 2 dan 3 Oke Undang-undang dasar pasal 13 ayat 2 Dalam hal mengangkat duta Presiden memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan rakyat Oke Dan ayat yang ketiga Presiden menerima penempatan duta negara lain Dengan memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan rakyat Seperti itu Oke Kemudian kita akan lanjut di nomor yang ke 9 Nomor 9 Sebagai kepala negara sesuai dengan undang-undang dasar 1945 Pasal 17 ayat 2 Presiden memiliki BW6 Oke Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 Pasal 17 itu bicara tentang kementerian Dan ayat 2 menyebutkan yaitu mengangkat dan atau memperhentikan menteri kabinet Mari kita lihat bunyi dari pasal 17 Sesuai dengan undang-undang dasar 1945 pasal 17 ayat 2 Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Oke kita lanjut di nomor yang ke 10 Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif Presiden memiliki Puffoyer Reglementaire Artinya Presiden mempunyai Kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah Puffoyer Reglementaire Reglementaire adalah pemerintah Puffoyer adalah kekuasaan Kita bisa lihat terjemahan Puffoyer Reglementaire bila diterjemahkan dalam bahasa politik Memiliki makna Presiden memiliki kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah Itu aja dulu guys Nanti kita lanjut di part yang kedua Kita akan bahas Nomor 11 sampai dengan Nomor 20 Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa dan